hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita coba ngisah shark linux do linux differentry nah ini keren ya websitenya tampilannya kayak gini dia pakai met masih Ubuntu besenya udah ada dokumentasi ini download iso kenapa pakai shark linux nah nah ini tinggal di ini aja deh main aja ke shark linux.rg coba kita lihat ini isonya berapa ya wuih 1,4 Giga oke saya udah punya kita langsung praktek aja install kita bikin dulu namanya shark linux tipenya linux versinya dia Ubuntu kan ya turunannya Ubuntu berarti kita pakai other linux 64bit saya kasih 4 Giga deh buat memori virtualnya kita create aja pilih yang VDI Dynamic 20 kayaknya cukup deh harddisknya oke Oh ya saya matiin dulu jaringannya supaya lebih cepat nantinya eh shark linux nah ini langsung buting ya saya belum tahu nih fiturnya apa aja mending dicek langsung aja deh tau by doing tau by doing keren ya keren ya shark itu masalah yuk 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 inget gameshark dulu tuh main PS1 hahaha main winning 11 dan winning 11 di pemain kan Master League dulu masih winning 114 jadul banget ya jadul 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 tapi keren bro rame nih Hai saya matiin dulu deh koneksi Wi-Fi ternyata kok tapi duit betanya udah sekarat Hai kenapa nih hai 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 oke udah mulai berhasil buting berhasil buting hai 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 ayo buruk Hai mana nih tidak ikut hai 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 soalnya durasi nah udah nih udah udah mulai udah mulai muter-muter Hai si mos mos tetikus tetikus berit kata bahasa sebenarnya berit hai 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 ayo come on come on bro hai 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 cerita bro lama nih bro karena menunggu itu menjemukkan hahaha menjemukkan ya 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 buru yuk ah aning kiki wae ah tuh bisa sudah apa harus ini itu harus live berkursus start job is running for ribuntu live CD installer Hai petiwan second or no limit katanya 31 detik atau Hai nombor tadi yang selesai titik pulih detik eh buruk Riko di-enter dia ada muter-muternya terhentur-muter di-enter muter-muter helikopter muter-muter es puter-muter-muter Oh bisa sugan hai 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 penasaran kalau bisa teh ini soalnya udah ngedownload nih lumayan 1,43 kalau nggak diapa-apain kan bercuma gitu mending coba diisal di virtualbox dulu aja kalau oke nanti baru Hai nih saat permanen gitu di laptop tapi udah males nyesal-nyesal dari nolte males konfigurasinya ngedit repo lagi ngisah dikasih tambahan belum kalau kita main CMS ya lokal Aduh bisa lagi Aduh Aduh pokoknya udah ada ini tuh kalau nggak salah ya cocok buat jaringan kayaknya sih kayaknya ya udah terlalu banyak di segera sesinusnya Hai ratusan mungkin ribuan catonya sama yang udah nggak di maintain ya di Indonesia aja banyak yang berguguran tengah jalan Hai ah ayo bisa bro bro bisa bro karena susah juga kalau ngandelin duit pribadi ma gitu ya Hai meracek-racek kayak gini itu udah butuh waktu tenaga modal juga pastinya Hai kecuali ada dan natur hai 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 kalau nggak bikin nge-racek-racek harus bener-bener yang punya manfaat atau banyak yang pakai gitu ya kayak Linux mina itu nah kita sekarang ada masuk mimet ya mid-mid desktop katanya Hai coba kita cek deh kayaknya simet penelnya dia di atas kalau langsung ada pilihan untuk instalasi langsung aja deh kita install, pilih bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada di atasnya tinggal di scroll aja nih, bahasa Inggris aja deh biar cepat, continue kita udah otomatis Samsung sebagai super user, si krut, bos nah ini nggak ada koneksi internetnya, kita langsung aja continue, kalau ada koneksi internet bisa di ceklis-ceklis disininya biar lebih cepat, supaya nanti nggak kudungin sama kodex lagi oke ada motor lewat, mudah-mudahan nggak kedengeran standar ya untuk tahapan instalasinya mah, nah ini udah dibikinin sama dia, tuh karena perasaan nggak ini udah tadi, nggak bikin, udah otomatis sama dia Oh ya ya ya, langsung aja ya, udah otomatis ini, langsung aja, now continue udah otomatis dibikinin deh, dua partisinya ada EXM4 sama swipe-swapenya tempat giga dia dia minta-nya, kita cari negara Indonesia, lokasi Jakarta where are you? kamu dari mana? koma dari Jakarta ini keyboardnya kita biarin default, itu untuk jona waktu dibagi jadi tiga ya, Indonesia Barat, Timur, Sama Tengah nah ini, kita kasih nama, passwordnya juga oke, udah mulai masuk nih, ke proses copy datanya sip, biasanya sih suka ada slideshow disini kalau di, ada nih, desktop in the cloud, shark linux feature, metexter, environment, power of the, wishker menu, hah, wishker menu, main tapi wishker menu, wishker menu, biasanya kan punya xpxfc, offering app unique yet familiar interface, cloud environment, oh, oh kvm cloud server, pantas, enak buat dia pakai cloud nih, coba kita next slide berikutnya ini udah ada webbox, ini open desktop org, sama kayak software center ya, gampangnya kayak gitu, yang open desktop org itu ini PC cloud, buat cloud juga, sama kayak google drive, cuman gak tau free, gak tau enggak deh, ini video player-nya ya atau image viewer, gak tau deh, gak kelihatan, kurang jelas, faktor U, ini terminal, ini apa nih, game gitu ini ya, oh, ini power shell, ini default, apa nih, aduh, kurang jelas, oh, enak nih buat main virtual, dkvm, docker, docker, fagrant, juju, open stack, teknologi cloud lagi rame ya, sekarang, no container, lxd, ini ada dpn, tampilan dpn, kayak gini nih, dpn, desktop environment, ada lxd juga yang ringan banget oh, enak banget nih, bener oh, keren lah, keren lah pokoknya lah, syaratnya ada koneksi internet aja ini buat kalian yang lagi belajar cloud, bisa nih, disuruh rekomendasi banget oke, data-data, data-data kerjaan gitu ya, enakan simpen di cloud sih jadi gampang, gitu you enak ya enak hai 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 dajadatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat berat-berat banget ya Hai singrek Anda pakai fokus screen fokus screen dengan settingan mic-nya dari ini dari apa dari handsfree atau headset kita fullscreen lagi deh yang pasti biasanya sih kalau ngisal di virtual itu lebih lama durasinya dibanding kita ngisal live ya langsung di netbook atau di PC karena kontrol virtual ini memorinya kebagi-bagi yang satu buat menghidupin sistem utamanya saya disini pakai kletos masih setia dengan kletos masalah terus yang kedua buat menghidupin atau masuk ke ini nih shaklinux virtualbox coba kita lihat ini berapa hai 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 anaknya pakai distro jenis-jenis itu kita bisa pilih sesuai kebutuhan ya maksudnya kalau yang lebih banyak main cloud mungkin ini salah satunya kalau untuk user biasa di warnet deh misalkan bisa pakai linux min atau pakai kletos yang tampilannya udah familiar sama Windows 7 pokoknya kita bikin mudah pengguna deh tapi kalau distro basic instro yang sangat direkomendasikan itu untuk pemula yang otodidak itu pakai Ubuntu dan turunannya aja karena tutorial udah banyak kalau pengen yang lebih ini in menting tampilannya bisa pakai elementary OS dia masih turunnya Ubuntu kalau dari segi kemudahan bisa pakai linux min dan kelengkapan juga kau yang pengen simpel-simpel bisa pakai kletos linux light nah linux light keren dong linux light itu menurut saya pribadi sih distro yang udah siap pakai langit pas banget sama kebutuhan saya gitu ya dia pakai desktopnya xxfce jadi cukup ringan terus udah ada VLC buat ngeplay multimedia sama lible office sudah lebih cukup untuk sehari-hari lah jadi begitu beres install tanpa koneksi internet pun kita udah tetep bisa ngeplay multimedia sama ngetik itu sih yang paling penting ya kalau yang lain kan linux min untuk versi yang sekarang ini kita harus nginstall kodec manual untuk karet OS meskipun udah bisa file multimedia tapi libra office nya belum ada abad ngetiknya belum ada jadi mau kamu harus nginstall tambahan lah meskipun bisa sih kita pakai software portable HP image Hai kembali lagi lebih ke ini aja deh selera masing-masing kemudian lah ada juga yang pakai SOS sentos buat sehari-hari meskipun itu lebih cocok buat server sih ya Hai tapi yang enggak masalah yang penting kompetasi kita sehari-harinya lancar itu mau pakai di Surapapun yang penting persos gratis ngebejakan ha Hai lama juga ya ini jangan-jangan kayaknya nih soalnya tadi pastinya salah para pakai sudah lama banget ada kali setengah jaman sama videonya Wih ada tuh video para tesok keren yang mau belajar naik-naik aja deh karena bisa pakai para toys kalau kalau Linux kan itu udah standar banget ya udah banyak yang pakai Hai keparapun guys tuh turunan debian Hai dia lebih banyak lah tutorialnya Hai dia pake met juga kalau nggak salah hai 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 keomos finish angkuping file my English is so bad hai 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 no no problem mo lah no what-what-what ya sing penting iso speaking speak English little-little hai 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 habis ini bakal ngebahas disuruh Hai jenis-jenis ini saya coba nyampah tutorial aja deh minimal tutorial instalasi nanti baru penggunaannya Ayo kita nyampah tutorial jenis-jenis nuksa biar ada pilihan maksudnya tet ternyata madalo mau sistem operasi gratis Hai bebas dipakai tanpa harus bajak mau bajak full versi lah pokoknya Hai configuring sistem lokal lokalnya Hai lama juga ya ini model video iseng-iseng aja kalau ada yang nonton silahkan Oh bagus itu ya enggak juga enggak ada yang subscribe bodo amat enggak ada juga bodo amat mau nanya-nanya silahkan kamu nanya-nanya mending kolom komentar aja kenapa karena kalau personal nanti sayanya agak bingung gitu ya bagi waktunya enggak selamanya saya 24 jam gitu ngeliatin WhatsApp paling bisa balesnya tuh ya di waktu senggang aja di atas jam 9 malam tuh kalau jam sibuk sih emang nggak bisa gitu dan punya kegiatan masing-masing terus kalau di kolom komentar kan siapa tahu ada pertanyaan yang sama gitu ya jadi udah bisa kejawab disitu nggak ngetik berulang-ulang gitu sih soalnya kemarin udah banyak banget cwp yang yang nanyain kontak gitu ya kewasa apa telegram atau Instagram ngasih itu nggak aktif di sosial media asal punya doang sih tapi kalau WhatsApp ada buat komunikasi deh oke kalau Instagram dan lain-lain cinggang aktif lah enggak terlalu narsis juga mau makan foto makanan terimakannya foto kau jadi daripada nanti nanya-nanya kesannya hidupan udah nanya nggak dicoba-jawab udah emang gak pernah ngebukanya Facebook jarang dibuka Twitter jarang dibuka Instagram komodik Hai kalau masa mungkin slow respon mending langsung aja kalau yang paling sering dibuka siabat ngecek komentar tuh kayak blog sama YouTube aja sih itu aja sih paling Hai nanti disitu kalau mau nanya-nanya atau bisa ya blog ya personal blog ya disitu saya pakai komentar discuss juga sih jadi nanti bisa nge-attach screenshot gambarnya jadi Oh mungkin eronya begini ya sabar banget pokoknya semakin yang sulit pertanyaannya semakin gampangnya jauhnya sehingga tahu main udah beres deh kalau udah beres deh kurang minum please remove the installation medium nah entar Hai coba kita lihat Hai wis kerennya keren nih biru-biru gimana biru putih shaklinux bisa kebeh pokoknya keren 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 Hai ayo ayo coba kita lihat coba kita lihat Hai mana dimana dan dimana 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 Hai login screen nah ini login screennya iya mate Hai wallpaperона cair merupakan air 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 water waternet dingin dingin itu udah Ya udah campur kelenya Hai nah ini menykronongnya klarpenya tembok kayak-keren components punya bisa dipakai buat nyimpan gantungan nih nyimpan cupang disini 12 tuh bagus uh startnya kayak gini Hai udah ada app grid keren nih misal ke Linux Expansion apa Expansion sistem tuh wah keren nih nanti deh kita ulik sekarang sampai sini dulu aja ya semoga bermanfaat saya bakal mulai tentunya nanti di video selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk nah punya happy learning ya see you di video selanjutnya